Dua bocah SMA di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten dikeroyok oleh pasangan suami istri. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada pukul 10 malam saat korban bersama lima rekannya tengah asik nongkrong di pinggir jalan di area persawahan. Sepasang suami istri langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban tanpa alasan yang jelas. Kasus ini berlanjut kerana hukum. Korban Ahmad Sulhi dan kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke Maposek setempat. Kepala dari korban, adik Ahmad Sulhi ini kena sabetan. Empat kali, satu yang kena dua kali, yang gak kena dua kali. Satu di kepala, satu di paha, tiga kalinya mau ke muka gak kena, terus mau di leher itu diterangin sama teman saya. Ini golok, ini golok ini sempat, kan golok mungkin ada ada sarung ya, atau keluar dulu apa pada saat pembacongan itu, apa masih pakai sarung itu? Enggak, soalnya sarungnya di sini udah dilepas. Udah dilepas. Serangkanya? Udah dilepas serangkanya, udah kena kepala, langsung ke muka gak kena tangan. Tindak penampasan kunci motor ya, karena adik ini bersama teman-temannya dengan motor. Dirampas kunci motor, kemudian motornya ditendang, jatuh. Kemudian adik ini ditarik bajunya sampai jatuh dari motor. Nah, sehingga berlanjut kepada didatangilah oleh enam orang. Enam orang ini adalah teman-teman dari ibu tersebut. Ya, sehingga terjadi keributan.